Ya kan laki-laki pasti nyari yang cenderung dong Dan yang cenderung itu kan termasuk secara wajah Maka ketika saya ngeliat dia saya demen Saya ngeliat dia saya tenang Saya ngeliat dia saya senang Itu cukup bagi saya Sakinah bagi saya selesai Saya gak perlu lagi yang lain Contoh misalnya tingkat keputihan segini Yang gak perlu Makanya istri saya gak putih Dan bagi saya gak ada masalah Dan saya gak pernah menyesali sampai hari ini ketika gak milih istri yang putih Kenapa? Karena saya gak mau jadi seperti orang Yang disuruh nyari kayu di hutan Lalu kemudian dia maju terus-maju terus Untuk mengharapkan yang lebih baik Lalu kemudian di ujung dia berakhir dengan penyesalan Dan ini banyak yang terjadi pada zaman sekarang Seperti apa zaman sekarang yang terjadi? Nah coba lihat untuk sekalian Ada orang-orang yang kadang-kadang ya Ketika misalnya contoh Ada seseorang yang datang pada dia Atau ada seseorang yang mengkhidbah dia Terlalu dia seorang perempuan misalnya Dia merasa gak mau Aku gak mau kenapa Karena aku sudah suka dengan seseorang misalnya Aku cuma suka sama si dia Dan aku mau dia untuk menjadi Kemudian Menjadi kemudian pasangan saya Pertanyaan saya Untuk apa anda menikah?